Bara saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Edisi hari Selasa tanggal 1 September 2020 Hari ini adalah merupakan hari pertama dalam bulan September Mengawali hari pertama dalam bulan September ini Kita endah mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Alah Bapak sumber kehidupan Engkau mengenal manusia dan menyelami lubuk hatinya Berilah kiranya kami Sabda pengharapan Melalui Yesus Putra Menterkasih Yang endah mempererat hubungan kami dengan dikau sumber kehidupan kami Bersabda lah Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Sebagai Sabdamu yang hendak kami dengar dan merenungkan Untuk mengawali hari yang baru di bulan September ini Sungguh semakin menjiwai seluruh kehidupan kami Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa, Amin Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama Diambil dari bacaan Injil hari ini Injil Lukas fasal 4 ayat 31-37 Tuhan sertamu, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Santo Lukas Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kepernam Sebuah kota di Galilea Di situ ia mengajar pada hari Sabat Orang-orang takjub mendengar pengajarannya Sebab perkataannya penuh kuasa Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan Ia berteriak dengan suara keras Oh engkau Yesus orang Nasaret Apa urusamu dengan kami Engkau datang hendak membinasakan kami Aku tahu siapa engkau Engkau lah yang kudus dari alam Tetapi Yesus menghardik dia katanya Diam, keluarlah daripadanya Maka setan mehempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak Lalu keluar daripadanya Dan sama sekali tidak menyakitinya Semua orang takjub dan berkata satu sama lain Alangkah hebatnya perkataan ini Dengan penuhi bawang dan kuasa Yang mau diperintah kepada roro jahat Dan mereka pun keluar Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu Demikianlah Injil Tuhan Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Jika kita dipenuhi dengan roro kudus Maka kita akan dipenuhi juga dengan kuasanya Kuasa jahat apapun tidak bisa menguasai orang yang penuh dengan roh kudus Dan kuasa apapun yang kita hardik Pasti tunduk oleh karena kekuatan roh Allah itu Itulah hebatnya Allah kita Allah yang penuh kasih Inilah yang dilakukan Yesus Ia membinasakan roh jahat bukan penjahat Ia membinasakan penjahat dosa dan bukan pendosa Ciri manusia yang penuh roh adalah Terbiasa melahirkan buah-buah roh Dan menghayatinya dalam seluruh kehidupan Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah Pengakuan perikob Injil Lukas ini Menarik bukan sekedar makna pengakuannya Melainkan keluar dari seorang yang sedang kerasukan setan Pernyataan tentang diri Yesus yang kudus dari Allah Sebagai penegasan akan ajarannya yang menakjubkan Tindakan dan perbuatan yang menghidupkan Dan penuh kuasa Identitas diri Yesus dinyatakan bukan saja dari ajarannya Melainkan dipertegas dengan kuasanya Mengusir kekuatan jahat dalam diri orang yang kerasukan setan Yesus memiliki wibawa dan kekuasaan Melebih segala kekuatan duniawi Identitas dan wibawa Yesus inilah Yang menguatkan iman dan memberanikan kita Untuk memberi kesaksian dalam seluruh kehidupan kita Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Warta kesaksian tentang Yesus dapat ditunjukkan dalam tugas dan tanggung jawab Yang nyata dalam kehidupan kita Hidup dalam iman kita berarti Kita dihidupi oleh hikmat dan roh Allah sendiri Hidup dalam roh Allah Menyata dalam kata-kata yang penuh pengharapan Kegembiraan dan sukacita Serta memberi kehidupan dan kekuatan bagi banyak orang Semua itu bersumber dan dalam hikmat Semua itu bersumber dari dan dalam hikmat Allah sendiri Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Dalam bacaan Injil tadi kita juga mendengar Bagaimana orang-orang tagung akan kuasa Yesus Yang mampu mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Maka kita pun akan mampu melakukan hal yang sama Bukan karena kemampuan kita Tetapi karena Yesus yang hidup dan berjalan bersama dengan kita Karena itu Yesus mengatakan Jika engkau memiliki iman sebesar biji sawi saja Maka engkau bisa memerintahkan gunung ini pindah tempat Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Kalau kita mencermati fenomena kehidupan kita disama sekarang Misalnya kalau kita melihat itu sinetron-sinetron yang ditampilkan di layar televisi Maka salah satu acara televisi yang ratingnya tinggi untuk orang tonton Adalah ditampilkannya itu kisah-kisah kejaiban Tetapi sebagai orang-orang beriman Seharusnya kita sungguh yakin dan percaya Bahwa siapapun kita Kalau betul kita memiliki iman yang sungguh mendalam kepada Tuhan Maka kita pun akan mampu mengalahkan segala kuasa-kuasa gelap Kuasa-kuasa iblis dalam seluruh kehidupan kita Orang-orang Kristen, orang-orang Katolik Kalau sungguh-sungguh memiliki iman yang sungguh mendalam kepada Tuhan Maka ia dapat pula melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus Persoalannya adalah Apakah kita telah sungguh-sungguh memiliki iman yang sungguh mendalam Dalam seluruh kehidupan kita Mungkin iman kita masih terbatas pada kata-kata Dan belum menjadi nyata yang sungguh dalam kehidupan kita Maka kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang Hendaklah terus kita mengasah iman kita Kalau orang yang kerasukan setan Bisa mengenal Yesus yang kudus dari Allah Masakan kita yang dipilih Tuhan secara khusus Menjadi murid-muridnya Yang diawali dengan penerimaan sakramen pemba pisang Kita diangkat menjadi anak kala Kita diangkat menjadi saudara dengan Yesus Masakan kita yang diangkat menjadi anak kala Kita yang diangkat menjadi saudara dengan Yesus Masakan kita tidak mengenal Yesus yang kita imani Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Maka sebuah keterlaluan Apabila kita sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan secara khusus Untuk menjadi murid-muridnya Tetapi kita masih memiliki keraguan-keraguan Dalam kehidupan iman kita Pak saudara dan saudari yang Tuhan cintai Berteguhlah imanmu Dan jangan engkau bimbang dan ragu Akan imanmu sebagai orang Katolik Karena Yesuslah satu-satunya Pemberi harapan dan pemenuhan Segala yang kita harapkan Hanya Yesuslah satu-satunya Jalan untuk menuju kepada keselamatan Maka berbahagialah karena engkau Anda dan saya telah dipilih Untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus Tinggallah sekarang Bagaimana iman kita Warta tentang Kristus Terus kita wartakan Dalam hidup dan panggilan kita Sebagai orang-orang primam Sehingga warta karyan Allah Warta inyil itu Semakin menjiwai kehidupan di muka bumi ini Semoga perlindungan saya ini Semakin menghantar kita Untuk menjadi murid-murid Yesus yang tangguh Yang hidup di samaan sekarang Semoga demikian Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Terima kasih